Selamat datang kembali di video pembelajaran ketiga tentang individu, kelompok, dan interaksi sosial. Nah, video pertama kita sudah belajar tentang individu dan kelompok. Video kedua kita sudah belajar tentang interaksi sosial, sebagian. Dan di video ketiga kali ini kita akan belajar materi terakhir yang cukup luas, yaitu jenis dan bentuk interaksi sosial. Tetap di belajar sosiologi bersama Memwai. Terima kasih telah menonton! Guru berbicara dengan murid, saling berjabat tangan, ya yang hanya melibatkan antara dua orang saja, satu lawan satu. Kalau antar individu dengan kelompok, contohnya guru yang mengajar di depan kelas, satu lawan banyak. Kemudian antar kelompok dengan kelompok, contohnya yaitu hubungan yang terjadi antara dua kesebelasan tim sepak bola yang bertanding di lapangan untuk menjadi juara. Sesederhana itu. Gampang kan? Sekarang kita pelajari bentuk interaksi sosial. Ada dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu menguntungkan, sedangkan disosiatif berarti tidak menguntungkan. Pertama kita pelajari yang bentuk interaksi asosiatif atau yang menguntungkan. Bentuk interaksi ini mengarah pada persatuan dan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ulangi ya, bentuk interaksi sosial yang asosiatif ada empat jenis, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita bahas mulai dari kerjasama atau cooperation, yang merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Ada pun bentuk kerjasama, ada banyak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koalisi, yaitu suatu bentuk kerjasama karena dua pihak memiliki visi dan misi yang sama. Contohnya, koalisi antar dua partai politik menjelang pemilu. Yang kedua, bargaining, yaitu bentuk kerjasama yang diawali dari proses tawar-menawar dan saling mengadakan pertukaran barang atau jasa. Contohnya, pembeli melakukan tawar-menawar kepada penjual saat membeli barang di pasar. Yang ketiga, yaitu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam organisasi atau pemerintahan untuk mengurangi adanya keguncangan. Contohnya, karyawan menerima adanya pergantian pemimpin perusahaan. Yang keempat, joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Contohnya, kerjasama antara dua perusahaan kontraktor untuk menyelesaikan proyek jalan tol. Bentuk interaksi asosiatif kedua, yaitu akomodasi, yang merupakan usaha untuk meredakan suatu ketegangan atau konflik. Ada pun bentuk akomodasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, koersi, yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan. Contohnya, sistem pemerintahan totaliter. Yang kedua, kompromi, yaitu cara penyelesaian konflik. Yang kedua, pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutan. Contohnya, perjanjian gencatan senjata antara dua negara yang sedang terlibat perang. Yang ketiga, yaitu mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Contohnya, mediasi pemerintah Republik Indonesia untuk mendamaikan faksi-faksi yang berselisih di Kamboja. Yang keempat, arbitrase, yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kekuasaan yang mengikat dan bertindak sebagai wasit. Contohnya, penyelesaian pertentangan pengusaha dan serikat buruk diselesaikan melalui arbitrasi atau pihak ketiga yang netral. Yang kelima, yaitu adjudikasi, yaitu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Contohnya, penyelesaian sengketa kasus kecelakaan di mana kedua belah pihak saling membenarkan diri. Dan yang keenam, yaitu konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dan membentuk suatu keputusan bersama. Contohnya, panitia tetap penyelesaian masalah, ketenaga kerjaan mengundang perusahaan dan wakil karyawan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, yaitu rekonsiliasi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara masing-masing pihak yang bertikai membentuk suatu keputusan bersama. Contohnya, melalui slogan Torang Samua Basudara di Sulawesi Utara. Menuntun warga masyarakat melampaui rasa curiga, dendam, dan permusuhan sehingga akhirnya dapat hidup dengan harmonis. Kemudian, bentuk terakhir dari akomodasi, yaitu stalemate, yaitu penyelesaian konflik yang berhenti dengan sendirinya karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang sama. Contohnya, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang secara teknis mereka masih berperang hingga kini, tetapi mereka melakukan gencatan senjata karena kekuatan yang seimbang. Kemudian, bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi, yang adalah perpaduan dua kebudayaan sehingga melahirkan kebudayaan yang baru dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan lama. Contohnya, munculnya musik dandut, yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional dengan musik India. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif yang terakhir, yaitu yang keempat, akulturasi, yang merupakan dua kebudayaan yang hidup berdampingan dalam waktu yang lama, kemudian melahirkan unsur kebudayaan baru, namun tanpa menghilangkan ciri khas kedua kebudayaan tersebut. Contohnya, tarikat rilis sebagai hasil akulturasi budaya Eropa dan Minahasa. Itulah keempat bentuk interaksi sosial asosiatif. Berikutnya, kita pelajari bentuk interaksi sosial, disosiatif, atau proses oposisi. Disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Disosiatif dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontravensi atau pertikaian, yaitu pertentangan antara dua pihak, tetapi tidak diperlihatkan secara langsung, hanya ada dalam hati masing-masing dan berada di antara kompetisi dan konflik. Contoh, teman makan teman, taunya berteman, tidak taunya di belakang kita, dia menyebarkan kejelekan kita. Lalu kamu balas dengan cara yang sama, ada yang begini, tobat ya. Yang kedua kompetisi, yaitu persaingan yang terjadi antara dua pihak untuk memperebutkan sesuatu sehingga memunculkan suatu sikap permusuhan. Misalnya, ribuan pendaftar CPNS bersaing untuk masuk dalam puluhan formasi yang dibuka. Nah, yang ketiga, konflik, yaitu suatu proses yang satu pihak berusaha mewujudkan keinginannya dengan menentang pihak lawan disertai dengan sebuah ancaman kekerasa. Contoh konflik, pasti kalian tahu lah. Apa ada yang tidak pernah terlibat konflik di sini? Coba komen di bawah ini ya. Konflik apa yang paling berkesan dalam hidup kalian? Yang mana kalian terlibat di dalamnya? Lalu bagaimana cara kalian menyatukan kembali hubungan kalian menjadi hubungan yang asosiatif? Baik, materi kita tentang individu, kelompok, dan interaksi sosial sudah selesai. Tetap semangat belajar ya. Salam sehat, salam hangat terdasyat untuk seluruh keluarga di rumah. Terima kasih sudah menonton. God bless you dan see ya. Sub indo by broth3rmax